Halo guys, balik lagi bersama gue disini Oke, di video kali ini gue main file skill 2 lagi ya guys ya Yang tadinya skillnya cuma 8 ronde, sekarang dirubah menjadi 10 ronde untuk merubah hero nya Kira-kira masih bagus atau sebaliknya Oke, ini gak ada hero 2 gold ya yang bisa kita ubah guys di shop nya Berarti kita ubah yang ada aja nih ya Oke, kita lihat lagi gak ada kan Oke, berarti langsung kita ubah aja, semoga dapet si popol Oke, gak dapet ternyata ya guys ya Kita jual aja, tiga-tiganya ya Kita nyari duit dulu guys Berarti ini kita ambil ya, pasang dulu aja hero harga 1 gold Ini gue main file skill 2 Karena ada yang komen dari Bang Hertor Gaming Minta tutor file skill 2 di update terbaru katanya ya Ini kalau gue rasa bukan tutor sih guys ya Tapi kita lebih ke sharing Karena apa namanya magic sesini gue juga masih on Oke, untuk battle spell ada inspire ya Kita amankan, kita pasang dulu kepale Dan ini coba kita ambil dua-duanya ya Oke, udah dapet popol guys Kayaknya kita didestuin nih ya, main file skill 2 Boleh banget Berarti ini kita udah bisa kumpulin Johnny dari sekarang ya Oke, mungkin belum dulu aja Eh, pake si Mia ya Kita kasih inspire-nya ke Mia Seperti biasa ya, gue bakal kumpulin hero-hero harga 1 goldnya Kalau misalkan kondisinya kurang memungkinkan Gue bakal kumpulin hero harga 2 gold guys Karena sekarang kan cooldownnya ini jadi 10 ronde ya Kemungkinan bakal lebih lama gitu loh Oke, ini ronde pertama Harusnya menang Oke, ada Luoi dia guys Ada si Onet juga Sedangkan kita hero 3 goldnya cuma si Popol Oke, slow aja Walaupun ini kalah Bisa sih harusnya si Mia Wah, gak bisa guys Luoi hero harga 3 gold lebih kuat ya Daripada si Mia kita Oke, gak apa-apa Walaupun Kalah ya Slow aja Karina kita ambil yang lainnya gak usah dulu Oke, Johnny bintang 2 lumayan ya Dan kayaknya kita gak usah pake si Mia guys Mia-nya kita ganti Karena si Mia ini termasuk hero yang laku Kemungkinan bakal susah Oke, ini inspire-nya kita pasang ke si Johnny aja ya Oke, ini kita jual si Mia-nya Dan si Akai sama si Amon kita amankan ya Untuk Magic Crystal kita sesuaikan aja Tergantung situasi dan kondisi Immortal boleh Kadia boleh Astro juga boleh Karena kita pasang si Johnny ya Terus pasang juga si Akai Pasang juga si Pale guys Pasti keluar salah satunya Oke, ini ronde kedua ya Slow aja Walaupun kalah lagi guys Karena kita belum ada hero yang kuat kan Cuma si Johnny Hyper-nya Oke, aman aja Slow Kena 8 damage guys ya Gak apa-apa Coba kita lihat Magic Crystal-nya Oke, Astro Kadia keluar guys ya Kita ambil Astro aja Ini bagus banget buat Hyper kita nanti Dan kita pasang dulu aja ya ke Johnny Untuk sementara Dan si Pale mau bintang 2 Ada si Karina Ada si Selena juga Ini coba kita amankan aja langsung ya Karina juga Dan kayaknya kita langsung up level aja ya Karina kita masukin guys Kayak begini Kalau kita main Valet skill 2 Pake Salmon Udah pasti dapet ya Satu Hero Legend Karena kita bisa rubah si Vexana Kalau misalkan Johnny udah bintang 3 Popol udah bintang 3 Si Vexana udah pasti nyusul bintang 3 Nah itu dia ya Bisa juga sih sebenernya Tanpa Salmon juga Cuman agak ribet sih Kalau menurut gue guys Jadi lebih enak Pake Salmon Oke, ini ronde ketiga ya Sebelum Fightbox Dan kita Baru aman terkendali Adik-adik ya Mantep banget Oke, ini si Kaja Coba kita aman kan guys ya Kaja kayaknya gak usah lah ya Sisi lain aja guys yang kita ambil Fightbox pertama Dan posisi gue keempat Ada keluar device Boleh banget Diambil ya DAS Boleh juga Berseker Si Albert Ini kayaknya kita ambil Si Albert aja lah ya Lumayan guys Walaupun cuma si Albert Oke, ini mau bintang-bintang 2 ya Dan si Popol juga bintang 2 guys Dapat Blessing Mystic Oke, bisa kita aktifin 3 Pake si Kaja Ataupun si Kagura Mungkin kita begini dulu aja ya Untuk sementara Oke Kalau kita bintang 3-in Hero harga 1 gold 1 atau 2 ya Dan kita rubah Ini kayaknya terlalu jauh sih guys Kayaknya harus Hero harga 2 atau 3 gold Yang kita bintang 3-in Tapi kita lihat aja lah ya Situasi dan kondisinya Oke Dan ini ronde yang kesikian kalinya Harusnya kita menang ya Oke Aman terkendali ya Adik-adik Walaupun Astro-nya belum nyala guys Slow aja Dora kita ambil Ini kita sambil merabah-rabah aja guys ya Karena dalam kondisi update terbaru Oke Johnny juga dapet lagi Ada si Kaja Ada si Luoi juga Aman kita jual aja ya Kita coba kumpulin si Dora Sama si Kaja guys Dan Luoi juga nanti bakal gue ambil Buat aktifin 3 elementalisnya Ini harusnya bisa lah ya Popol bintang 3 Sebelum skillnya ready Karena itu target kita Buat kita jadiin Hero Legendnya Dan lawannya ini si Zilong Commander baru Nanti bakal kita coba guys Oke Silvana healpernya ya Ada flicker Ada skill si Zilongnya Yuk Johnny Belum aktif 3 astro ini guys Karena kita belum dapet si Odet Ataupun si Apa namanya E-Retail ya Buat nyalain astro-nya Tapi gak apa-apa Santai dulu aja Buse Tamus ya guys Terlalu kuat ya Gak bisa tembus Damage Johnny kita Slow Luoi karine Jangan lupa kita ambil Buat aktifin 3 elementalisnya Dan coba kita lihat runnya Adapan aja Oke ada begini ya Coba kita refresh dulu aja guys Blazing Blade Yang terakhir 50 mana Kita ambil yang ini aja ya 50 mana Biar langsung keisi 50% guys Mananya Lumayan Kayak kajah ada lagi Boleh banget Ini karine kita jual aja ya Kajahnya kita ambil Coba kita ngeroll guys Oke ada Silvana 3 biji Boleh banget ya Nanti kita ambil Dan coba kita hiperin Untuk item semoga ada yang bagus Coba kita lihat Adapan aja Oke ada Winter guys ya Boleh banget Langsung kita ambil Kita pasang ke Johnny Silvananya jangan lupa kita ambil Buat kita hiperin sementara Oke kajah bintang 2 guys Dapet blessing lagi ya Mystic Ini kita ganti aja Dan ini juga kita ganti si Karina Akai kayaknya kita ganti juga guys ya Pake si Vale Gak apa-apa Ini si Akainya kita jual lah ya Gak bakal kita pake guys Dan ini kita langsung up level Coba kita aktifin 3 elementalisnya Berarti si Vale Kita ganti lagi aja guys ya Pake si Dora Aktifkan 3 elementalisnya Johnny dapet lagi Berarti ini si Vale kita jual Dan Karina juga kita jual Terlalu ribet ini ya Kalau misalkan kita bintang 3 ini Hero Raga 1 Gold Selain si Johnny Silvana belum gue hiperin Karena 3 astro nya belum aktif Nanti kalau misalkan udah aktif Kita hiperin Oke lawannya ini si Saki Buset Karina nya bintang 3 Tapi slow aja ya Harusnya menang sih Karena kita aktif mystic guys Bisa jadi hantu ya Si Johnny sama Eh si Johnny Si Popol Sama si kajahnya Yuk Misal Oke Si Sisi Karina Oke aman ya Terkendali adik-adik Mantep banget Oke 3 astro udah bisa aktif ya Dan ada si Dora juga Boleh banget Roll Bintang 2 ya Si Odet nya lumayan Hayabusa Kayaknya gak usah guys Kemahalan Popol dapet lagi Dan ada si Kagura juga Dora kita tarik Buat aktifin 3 astro nya Silvana kita hiperin guys Magic Crystal kita pindahin ya Terus apa namanya Item all in semua Ke Silvana Winter juga ya Begini dulu aja guys Siapa yang turun Oke Johnny guys ya Berarti habis ini Johnny kita udah bisa bintang 3 Next berarti tinggal si Popol ya Yang turun dari summon nya Dan lawannya ini si Remy Slow aja Gue ada Silvana sekarang guys Untuk hiper nya Dia kuat ya Karena hero harga 2 gold Slow aja Walaupun gak aktif Lancer Aman Harusnya ya Oke aman guys Slow aja Aman terkendali Oke 6 instik udah bisa kita nyalain Tapi kayaknya gak usah Roll Kagura sama si Luoi dapet lagi Gak usah kita ambil dulu Kita harus di diain slot Buat hero summon yang turun Habis fatbox skill nya Udah bisa kita pake ya Dan si Popol belum bintang 3 guys Kayaknya gak usah kita rubah dulu Yang kita rubah mungkin Si Silvana Si Kaja Sama si Dora ya Nanti kita coba cari Dora bintang 2 Oke ini lawannya sih Remy lagi Slow aja Yuk Silvana Oke nice Ada si Green ya guys Oke Hilang si Green ya Mau lompat langsung hilang dia Aman terkendali lagi Lumayan sih ini kita ya Darah kita masih banyak guys Berapi-api lagi kan Fatbox lagi Dan posisi gue sekarang ketujuh Ada Golden Staff Ada si Monyet juga guys Tapi kayaknya si Monyet gak usah lah ya Kita amankan item aja Oke Golden Staff Diambil Dominion kayaknya gak juga Kita ambil ini aja ya Ejector Buat lempar-lempar Oke Popol dapat lagi Butuh 1 biji lagi Buat bintang 3 Roll Ini gak usah ya Roll lagi Oke Luoyi bintang 2 Dora juga bintang 2 guys Lumayan ini ya Berarti si Popol Kayaknya gak usah kita rubah dulu guys Tunggu dia bintang 3 Berarti ini aja yang kita rubah ya Luoyi Kita lihat bakal jadi siapa aja Selena Lance sama si Moskop Oke berarti kalau udah begini Si Moskop kita tarik dulu aja ya Yang kita hyperin si Lance guys Kalau udah begini Yang kita pasang ke Lance Ini juga Sama Winter Kita pasang Yang turun Popol Oke nice ya Popol kita udah bintang 3 Berarti next tinggal si Vexana doang guys Yang turun dari summonnya Kita coba bintang 3-in si Lance Sama si Selena guys Nanti kita rubah ya Barengan sama si Popol gitu loh Tapi kita lihat aja ya Situasi dan kondisinya Karena ini kita dalam Kondisi meraba-raba ya Habis update Kecuali kemarin kan Sebelum update Udah bisa kita prediksi Kemana arahnya Oke aman terkendali lagi Oke lanjutnya dapat lagi ya Dan si Popol kita udah bintang 3 Next tinggal si Vexana sama si Monyet guys Yang keluar dari summonnya Ini kita jual ya Dan ini juga kita jual Si Moskop gak usah kita jual dulu ya Siapa tau bisa kita bintang 3-in Lebih bagus juga kan Ini kita amankan Dan coba kita tahan 1 ronde Nanti kita cari Selena sama si Lanjutnya di level 7 Pokoknya kita sesuaikan aja Tergantung situasi dan kondisi Kalau misalkan kondisinya kurang memungkinkan Kita merubah si Popol Si Selena sama si Lance Kita coba bintang 3-in si Vexana sama si Moskop ya Udah pasti dapet kan Hero Legendnya guys Ini takutnya Game-nya kelar gitu loh Kita gak dapet Hero Legend Nah itu dia ya Yang harus kita sesuaikan Oke lawannya ini si Remy Slow aja Hai busanya masih bintang 1 Yuk Lance Masih bisa segitiga Satu kali lagi Oke Nice ya Udah jadi hantu guys Aman aja Nice Kita siram dia guys ya Kita langsung apply ke level 7 Biar lebih gampang Nyalih si Lance sama si Selena nya Oke untuk runenya ada begini guys ya Coba kita refresh dulu aja Oke elite team Gold attack Yang terakhir apa ini Oke kita ambil gold attack aja guys ya Gak ada pilihan lain Elite team kayaknya kurang bagus Kalau misalkan untuk Hero Legend Rasih kagul lagi Tapi gak usah Ini kita masukin aja Dan coba kita ngeroll Selena dapet lagi Roll lagi Lance juga dapet ya Roll Kosong Crystal gak terlalu butuh Butuhnya clone guys Coba kita lihat apakah ada clone nya Kayaknya gak ada ya Banyak winter boleh lah ya Kita amankan Sama buku Boleh banget sih ini buat si Selena Kita pasang ke Selena ya Bukunya Winter juga kita pasang Sama ejector kita pasang juga Selena dapet lagi Retail coba kita amankan Roll Roll lagi Lance Selena Ini gak usah Gak usah juga Dapet moskop guys Nanti kita amankan ya Selena udah bisa langsung multi Karena 50% dari run 50% dari buku Jadi bagus banget Oke kita dapet si monyet ya Sebenernya belum terlalu butuh guys Kita lebih butuh si Vexana Dan lawannya ini sih Apa namanya Harper ya Oke slow aja Menter kendali sih harusnya ya Nice Oke sisa 4 besar guys Bahaya juga ini ya Kalau misalkan kita belum nyampe Hero Legend Oke Selena nya dapet lagi ya Butuh 2 biji lagi buat bintang 3 Roll Lunox gak usah dulu ya Mahalan Roll Roll Oke slot gue kepenuhan nih guys Kayaknya harus ada yang kita korbankan ini ya Si lance kayaknya gak usah lah Gak usah kita bintang 3-in guys Kita fokus Selena aja Oke ini yang kita turunin Roll Roll lagi Nah ini dia guys ya Bintang 3 Selenanya Berarti kalau udah begini Kita coba bintang 3-in si Vexana sama si Moskop aja ya Nanti yang kita rubah si Selena Si Moskop sama si Vexana Mungkin begitu Untuk kedepannya Oke Kita coba fokus nabung lagi buat up level ke level 8 Nanti kita cari Moskop sama si Vexana di level 8 aja guys ya Biar lebih gampang Harusnya bisa Walaupun udah di 4 besar Karena darah-darah lawannya masih banyak Dan kita ketemu lagi sama si Zilong ini Ada tamu setia bintang 2 Tapi aman aja harusnya Kita ada Selena guys Yang bisa mencaplok Slow Selena Caplok Nah itu dia ya E-detail kita jual guys Biar 20 gold Oke ini gak ada yang bisa kita ambil ya Jadi tetep begini dulu aja Ini kalau misalkan kita rubah si Vexana sama si Selena ya Gak bakal nyampe ke si hero legend Pasti mentok di hero 4 gold Kalau gue rasa ya Karena cooldownnya kan lama banget 10 ronde Jadi alternatifnya kita coba bintang 3-in si Vexana sama si Moskop Kalau misalkan kita rubah kan udah pasti jadi hero legend Oke itu dia ya Dan ini lawannya si Bass Slow aja Kita siram dulu dia Fatbox yang kesegian kalinya Kita lihat ada immortal guys Boleh banget tuh ya buat si monyet Kalau misalkan gak ada yang ambil Oke nice Kita amankan immortalnya Vexananya dapet lagi lumayan ya Dan ini kita langsung up level Yang kita masukin si monyet guys ya Kita kasih dia immortal Biar dia gak gampang meninggoy Nanti si Vexananya kita ambil Oke Vexana kita butuh 3 biji lagi ya Buat bintang 3 Sedangkan si Moskop butuh 5 biji lagi guys Buat bintang 3 Dan itu bukan hal yang mudah Tapi kita lihat aja lah ya Semoga bisa nih Kita bintang 3 in dua-duanya Dan lawannya ini sih Zilong lagi Slow Tamusnya udah bintang 3 guys Bahaya Kita lihat Wah kayaknya gak bisa sih ini Walaupun Selena kita udah bintang 3 guys Karena Astro nya bukan di dia Masih dilance Oke gak apa-apa ya Sedikit mengurangi darah kita guys Biar agak ada Bain Time gitu loh Oke slow aja Gak mungkin bisa Selena guys Lositamus ya Kecuali kita hyperin Pake Astro Vexananya jangan lupa kita ambil Butuh 3 biji lagi Buat bintang 3 Oke Monyet dapet lagi guys Coba kita amankan lah ya Roll tipis Dapet juga si Moskop ya Gak usah kita ambil dulu Duit kita terbatas Vexana lagi dong Oke yang keluar si Monyet Butuh si Vexana Keluar Monyet Butuh Monyet Keluarnya Vexana Emang Monyet ini Oke gak apa-apa lah ya Ini kita gak penting Sinergi guys ya Yang penting Astro nya aktif kan 3 biji Oke ini kayaknya Bakal kalah lagi Tapi gak apa-apa Hitung-hitung kita Buying Time guys Slow aja Walaupun kalah lagi Moskop nya jangan lupa kita ambil Butuh 4 biji lagi Buat bintang 3 Oke kita lihat Monyet kita udah bintang 2 Lumayan lah ya Kalau begitu guys Lunox kayaknya gak usah ya Kita fokus aja Nyari si Moskop sama si Vexana Ini gak usah Gak usah juga Nah dapet guys ya Moskop butuh 3 biji lagi Buat bintang 3 Sedangkan si Vexana Butuh 2 biji lagi Buat bintang 3 Santai aja Monyet Oke yang keluar si Vexana guys ya Kalau misalkan gue ngomongi Vexana Takut yang keluar si Monyet lagi Oke Kita lihat semoga ada clone nih Di ronde ini Biar kita gampang Bintang 3-in salah satunya Oke ada guys ya Clone nya mantep banget Sama Glowing One Kita amankan Ini jangan lupa kita ambil Bahaya banget Kalau misalkan sampai lupa Oke hayu saya gak usah Roll Nah dapet lagi guys ya Berarti clone nya buat si Moskop aja Harusnya si Vexana dapet lagi nih ya Habis ini Kita lihat Oke yang keluar Vexana guys ya Berarti pen nya tinggal cari si Moskop doang 1 biji Harusnya bisa lah ya Karena skill nya habis ini ready lagi guys Pokoknya kita jangan slow hand Masa ya sih gak dapet Moskop 1 biji kan Masalahnya darah-darah lawannya udah sekarat ini Takutnya gue gak sempet rubah gitu loh Oke yang satu udah pulang ya Ini kayaknya kita kalah sih Tapi gak apa-apa walaupun kalah Aman aja Kena 22 damage ya Sisa 19 ya darah kita guys Oke Moskop nya dapet ya Tanpa harus kita cari guys Ini langsung kita clone aja Jangan lama-lama Pokoknya jangan slow hand Oke langsung kita persiapkan Buat kita rubah Ini kita kasih begini ya Ini kita kasih begini Selainnya kita kedepanin Kita lihat jadi siapa aja Ini si Joy Brody 2 biji Oke boleh banget ya Mantep ini guys Oke berarti alternatifnya begini ya Kita melonjak guys langsung ke hero 4 gold gitu loh Biar jadi hero legend Oke kalau misalkan kita pake hero yang 3 gold kan Agak lama gitu loh Bakal mentok di hero 4 gold Ini kita pasang-pasang dulu aja itemnya Kita coba hypere Brody Ini supaya kita pasang ke si Brody guys Oke kita lihat ya Brody 2 biji bintang 3 Aktif asur juga Walaupun gak aktif 6 Kalau dia udah bintang 3 guys Sekali ulti Kelar Nah kan Udah tinggal hantu-hantunya doang ya Tinggal bersih-bersih Oke aman terkendali Lawannya clone Lunoxnya kita ambil ya Siapa tau bisa kita aktifin guys 6 astro nya Oke dapet lagi dia Kita amankin aja Untuk item ini udah terpasang Dengan benar ya Paling ini kita pindahin Ejector nya Ke si monyet guys ya Biar bisa lempar-lempar Sebenernya gak terlalu ngefek sih Karena kalau misalkan si Brody ulti Udah pasti langsung kelar gitu loh Oke Dan coba kita ngeroll Roll lagi Lunox bintang 2 Oke dapet blessing juga guys Elementalis ya Kayaknya kita gak usah aktifin 6 astro nya Terlalu ribet guys Begini aja Udah aman ini Oke coba kita lelah sekarang Kita jadi mirror guys Apakah bisa double kill Yo Brody ulti Nah isek Udah si santunya guys Slow aja ya Yang ini udah pasti pulang Oke double kill ternyata ya Mantep banget Nah itu dia ya Bang Herthot Gaming Untuk file skill 2 Di update terbaru kali ini Ini sekali lagi bukan tutor ya Tapi kita lebih ke sharing Bagaimana guys menurut kalian Untuk file skill 2 Di update terbaru kali ini Silahkan komen di bawah ya Kita sharing bersama Sampai jumpa